Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin akan memasang CCTV Wan mendirikan kembali posko pengawasan di kawasan bekas wadah pembuangan ratik Pasar Kuripan Banjarmasin Kembali dilakukannya pengawasan serta pemasangan CCTV ini Lantaran masih ada oknum warga yang membuang ratik ke tempat tersebut Padahal sudah ditutup total Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin akan memasang CCTV Wan mendirikan kembali posko pengawasan di kawasan bekas wadah pembuangan ratik Pasar Kuripan Banjarmasin Kembali dilakukannya pengawasan serta pemasangan CCTV ini Lantaran masih ada oknum warga yang membuang ratik ke tempat tersebut Padahal sudah ditutup total Kepala Inas Lingkungan Hidup Banjarmasin Alip Yospalop Wai Takuni Prima TV tengah hari Kamis 15 September 2022 Mada akan akan terus melakukan pengawasan pada seberatan wadah pembuangan ratik Yang masih aktif maupun yang sudah ditutup Dari hasil pemantauan ujar Alip Yospalop Ditemui ada beberapa wadah pembuangan ratik Yang kadang mentaati peraturan pemerintah terkait waktu yang ditentukan Yaitu mulai pukul 18.00 sampai 06.00 Selain itu ada pula ditemui wadah pembuangan ratik Yang sudah ditutup namun masih dibuangi warga ratik Alip Yospalop mengakui bila masih adanya oknum warga yang nakal tersebut Lantaran terkendala pengawasan disebabkan kurangnya jumlah petugas Yang melakukan pengawasan Sehingga kedepannya nanti akan dilakukan kerjasama dengan intansi terkait Dalam melakukan pengawasan di wadah pembuangan ratik Yang menjadi perhatian kami karena Terus terang ada kendala kami yang disusunnya di Bina Singgung Itu adalah masalah faktor pengawasan itu sendiri Karena kan terkait dengan personal kita di DRH juga kan terbatas nih Terbatas jadi faktor pengawasan itu cukup selip Dan kedepannya nanti pengawasan kita akan mencoba nanti Menggandeng pihak-pihak terkait dengan pengawasan Khususnya penegakan disiplin itu sendiri Baik itu 4PP selaku penegak perda Maupun pihak-pihak lain Membuka dialog dengan pihak-pihak tertentu yang untuk melakukan Jadi masyarakat kita nih Supaya memang benar-benar mengerti Aturan dari tata pembuangan sampah Walaupun sudah lama Tapi karena itu sudah free laku Memang agak sulit Jadi kita bertahap Kami masih bahwasi aneh Nanti dengan diskom infotik Perlakukan e-pausen itu kami Apakah bisa dipasang CCTV di sana Karena kan masalah CCTV ini Apa takutnya hilang Pengawasan peralatannya juga gitu Keamanan peralatannya apakah bisa Kita ana dan di sekitar situ Apakah memang ada wifi-nya di situ Dan sehingga kita bisa memasangkan Pengawasan selain nanti Akan kami berikan tenda Untuk kembali lagi Untuk menjaga di sana Sama tugas kita dan 4PP Sementara itu Kepala Bidang Kebersihan Wan pengelolaan sampah DLH Banjarmasin Marjuki memadakan Pengajuan kerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika Wan Statistik Banjarmasin Dalam peningkatan pengawasan Pada bekas wadah pembuangan ratik Di Pasar Kuripan Sudah dilakukan Yaitu pemasangan CCTV Serta kembali membangun Tenda poskop pengawasan Nah akan dijaga oleh jajaran Satpol PP Bila nantinya ada oknum warga Yang tertangkap CCTV Membuang ratik di kawasan tersebut Maka langsung akan diberikan Tindakan dengan memberikan Sanksi tindak pidana ringan Dengan maksimal kunungan penjara 3 bulan Wan denda maksimal 5 juta rupiah Ya jadi lagi-lagi kita berupaya nih Bagaimana caranya Agar ex-TPS yang ada itu Dipartuhi untuk tidak dibuang lagi Berbagai upaya sudah Nah ini kami juga Mencoba untuk berkoordinasi Dengan Disko Mimpo Untuk memasang CCTV di sana Dan lewat CCTV itu Itu nanti kita sudah juga tanya Dengan kawan-kawan Pol PP Itu bisa jadi salah satu bukti Untuk tindak pidana Di piring Nah jadi Mohon Dengan warga yang masih belum Belum taat Ya menyadari itu Bahwa Taatilah apa yang sudah menjadi Keputusan pemerintah Atau juga Yang lain bisa Membuang kemana Atau ke depan yang lain Kenapa mereka tidak bisa Kan itu Kita minta itu Kalau mau alasan bermacam-macam Tidak ada Yang terdekat Ini kita Di Banjirmasin Ya susah Untuk Menyiapkan TPS Yang memang Kelingkungan masing-masing Resistensinya banyak Penolakannya Itu yang terutama Selamat menikmati